Dulu memanas, pertemuan Nathalie Holzer dan Putri Delina berakhir cium tangan. Hubungan Nathalie Holzer dan Putri Delina di acara ulang tahun Sule memasuki babak baru. Pasalnya, Nathalie Holzer dan Putri Delina yang dulu dikabarkan memanas kini tampil beda di hari bahagia Sule. Tampak Nathalie Holzer dan Putri Delina mengobrol dan bertukar senyum di sana. Padahal, dahulu keduanya sempat dikabarkan bertengkar. Pertengkaran tersebut lantas digadang-gadang menjadi penyebab Nathalie Holzer bercerai dari Sule. Namun, kini hubungan keduanya tampak semakin lebih baik. Momen tersebut ia bagikan di kanal YouTube miliknya, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022. Di sana Nathalie Holzer mengajak anaknya, Adzam Andriansyah untuk mendatangi pesta ulang tahun Sule. Sang komedian lantas menjemput mantan istri dan anaknya yang sudah jauh-jauh datang. Sule pun mengajak keduanya menghampiri anak-anaknya yang lain, Putri Delina, Rizky Febian, Rizwan, dan Ferdi. Sementara itu, ketiga anak Sule lainnya bersikap biasa saja dengan kedatangan mantan ibu sambungnya. Tak berselang lama, Putri Delina pun hadir. Ia langsung menghampiri Sule dan Nathalie Holzer. Putri Delina langsung menyalami mantan ibu sambungnya tersebut. Ia juga terlihat tersenyum melihat kedatangan Nathalie Holzer dan Adzam di acara ulang tahun sang ayah. Kemudian, Rizky Febian dan kekasihnya, Mahalini pun langsung menyalami Nathalie Holzer. Tak hanya itu, Nathalie Holzer dan Putri Delina pun terlihat mengobrol. Ia juga terlihat mengajak adik bungsunya bermain saat digendong oleh sang ayah. Hubungan keduanya meski tampak canggung namun sudah memancarkan aura positif. Keduanya bertukar sapa dan senyum meski dulu sempat bersih tenggang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!